Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial gimana sih cara unlock Corsi agar bisa dipakai al-operator untuk modem E5372S ini berkaspot ya teman-teman nanti untuk tool dan firmware itu bisa di download di deskripsi dan untuk maharnya nanti masukin kota amal saja nggak usah dikasih saya maharnya oke teman-teman lanjutnya nanti download dulu banyak ada di bawah nanti setelah download ini nanti firmwarenya apa saja ada firmware 1 ada firmware 2 toolnya ada Huawei toolbox sama Huawei unlock kode kalkulator ini oke yang pertama teman-teman kita masukkan dulu kita buka dulu untuk ini apa Huawei toolboxnya nah Huawei toolboxnya ini apa nanti kita gunakan untuk membaca ini nya kita klik ini teman-teman kalau belum connect pertama klik connect yang ada di sini pastikan ini sesuai ya alamat IP nya terus kita klik diagnosif nah ini ya ini sudah ter-unlock supported tool option nya ini kalian bisa lihat oke di sini saya akan praktekkan dari awal teman-teman yang pertama kita copy dulu untuk email nya nah email nya buat apa nanti pas flash itu dipintai kode jadi kita butuh email nya ini untuk kode unlock nya terus kita masuk ke mode download caranya gimana oh iya teman-teman nanti ada dua cara untuk masuk mode download kalian bisa pakai mode ini di Huawei toolbox atau baterai nya dilepas terus tombolnya itu di tekan bersamaan menu dan tombol polnya tekan bersamaan ketika layar menyala lepas semua tombol langsung cepat tekan tombol menu nanti akan otomatis masuk ke mode download ini tidak masuk-masuk kita akan coba pakai tombol kombinasi saja oke ini sudah masuk kita cek lagi di device manager ini belum terdeteksi oh ya ini masih nah ini sudah terdeteksi ya kom-6 dan kom-8 nah caranya gimana ini tinggal drag and drop saja di fp1 ini kita drag and drop ke balong blaster seperti ini nah ini terdeteksi kita terbesar saja nah ini nanti teman-teman kita tunggu prosesnya sampai 100% oke jadi ini saya percepat saja ya untuk hujungnya selamat menikmati 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 untuk softwarenya kita tunggu modemnya sampai menyala untuk langkah yang kedua kita buka dulu Huawei unlock kode tadi iMEI yang sudah kita copy di awal-awal tadi kita paste disini kita kalkulasi nah disini kita copy yang untuk flash kode ini Oke ini bisa kita tutup Terus kita buka yang Frameware 2 Ini Tunggu dulu Terus saya menerima Perjanjian ini Kita klik mulai Ini akan menelusuri perangkatnya Terus saya menerima Nah ini sudah selesai Oke kita klik selesai Kita tunggu sampai Wartonnya menyala Kita lihat dulu Di the bus manager Ya ini drivernya Instalasi otomatis Oke ini sudah Kepetek Dan ini sudah Mencari ID nya Ini belum dapat Kita tunggu dulu Nah ini sudah dapat ya teman-teman Nah untuk buka ID nya Bisa 192 168 8.1 Kita enter Nah teman-teman Ini dia berhasil Ini 4G nya sudah muncul Kita klik setting Untuk user nya admin Password nya admin Default ini Nah oke disini Kita cek di Download Di notebook setting Nah ini ya Jadi ini komplit Untuk brand nya Kecuali yang 1800 ini Ini gak bisa dipakai Ini hanya pemanis saja Yang bisa dipakai 2100 900 Sama 2300 Ini saja Yang ada di Indonesia Karena 2600 Ini gak ada Oke teman-teman Untuk tutorial kali ini Berhasil ya teman-teman Ini 4G nya Sudah muncul Bisa dipakai Di E5372S Oke teman-teman Mungkin sekian Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada yang ditanyakan Atau Hal-hal yang mau Didiskusikan Silahkan Kalian bisa tuliskan Di kolom komentar saja Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih